Presiden AS terpilih Trump telah memilih Senator Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negerinya, penasehat utama presiden untuk kebijakan luar negeri AS. Dalam sebuah pernyataan, Rubio mengatakan ia merasa terhormat dengan kepercayaan yang diberikan Trump kepadanya. Dia menambahkan bahwa Trump akan memberikan perdamaian melalui kekuatan dan mengutamakan kepentingan Amerika. Rubio telah lama bersikap tegas terhadap China di Kongres. Dia telah dikenai sanksi oleh Beijing dan dilarang berpergian ke China. Rubio telah memperkenalkan serangkaian RUU untuk melawan Partai Komunis China. RUU tersebut berkisar dari upaya untuk melonggarkan cengkraman China atas mineral penting hingga mencegah China menghindari tarif AS hingga memberikan sanksi kepada mereka yang terlibat dalam pengambilan organ dari praktisi Falun Gong. Dia juga membidik TikTok, platform video milik China yang telah menjadi sangat populer di AS. Presiden terpilih Donald Trump mengungkapkan lebih banyak pilihan untuk jabatan penting dalam pemerintahannya pada hari Selasa. Trump secara resmi menunjuk John Ratcliffe, seorang yang bersikap keras terhadap China dan mantan mata-mata utama selama masa jabatan pertama Trump, sebagai pilihannya untuk kepala CIA. Berikut selengkapnya. Ratcliffe menyebut China sebagai ancaman terbesar Amerika sejak Perang Dunia Kedua. Tulisannya diterbitkan tahun 2020. Komentarnya sejalan dengan pernyataan wakil presiden terpilih, J.D. Fence, saat kampanye. Ratcliffe membuat pernyataan tersebut saat ia menjabat sebagai mata-mata utama negara di bawah Trump. Baru-baru ini ia menjabat sebagai wakil ketua pusat keamanan Amerika, sebuah lembaga pemikir yang mengadvokasi kebijakan Trump. Ia juga menasehati Trump tentang kebijakan keamanan nasional selama kampanyenya. Mantan Kepala Intelijen Gedung Putih itu juga menyoroti area fokus, seperti persenjataan nuklir Korea Utara, juga campur tangan asing dalam pemilu AS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!